Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang masih di UKDR Kita teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali yang masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru atau PBDB Jatim ya untuk jenjang SMA atau pen-SMK negeri se Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dalam kesempatan kali ini kita akan membahas teman-teman ini yang banyak sekali ditanyakan oleh orang tua ataupun calon siswa ini mengenai fotokopi rapor jadi yang difotokopi itu rapornya itu yang mana saja kalau kita lihat teman-teman tentunya semua siswa itu memiliki rapor, karena rapor ini juga wajib teman-teman ya jadi rapor ini nanti wajib untuk difotokopi dan juga dilegalisir nah di dalam rapor tentunya nanti ada nilai rapor nilai rapor ini akan nanti ada kelas 1 sampai dengan kelas 3 ya atau mungkin teman-teman juga paham ya bahwa di dalam buku rapor ini ada semester 1 sampai dengan semester 6 ataupun ada juga yang semester 1 sampai dengan semester 4 ini juga menggunakan sistem SKS nah terus yang pertanyaan berikutnya ini rapor ini teman-teman ini perlu dilegalisir atau tidak kalau perlu dilegalisir itu di bagian mana saja yang perlu dilegalisir nah nanti kita akan bahas di video ini teman-teman mengenai rapor mana saja yang perlu difotokopi dan juga mana yang perlu dilegalisir untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai baik kawan-kawan semua kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini jangan lupa ya klik tombol like ya silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami baik kalian yang suka membaca berita silahkan kunjungi saja di nama resmi kita masdiukade.com di sini kita akan berbagi informasi ya khususnya di seputar dunia pendidikan selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua oke kita lanjutkan teman-teman ya jadi nanti untuk rapor ini sangat penting ya ini salah satunya nanti untuk pendaftaran di jalur prestasi nilai akademik nah sebenarnya sebelum pendaftaran ya jadi sebelum pendaftaran nanti ada upload berkas jadi ada upload pin ya sorry untuk pengambilan pin itu mengupload berkas tentunya nilai rapor yang belum di inputkan oleh sekolah SMP atau sederajat ataupun untuk teman-teman yang lulusan tahun lalu ataupun luar jatim itu nanti rapornya ini wajib untuk di upload ya tetapi bagi teman-teman yang sudah di entrykan nilai rapornya oleh sekolah tentu tinggal verifikasi nilai rapor saja nah ketika saat verifikasi nilai rapor itu banyak sekali ya orang tua ataupun siswa itu yang salah persepsi ya karena di dalam rapor ini nanti ada dua nilai ya teman-teman ya ada nilai pengetahuan dan juga ada nilai keterampilan nah ini mungkin kalau tidak paham nah dia akan tanya nilai saya kok tidak sama ya yang di entrykan sekolah dengan nilai yang ada di rapor nah nanti kita akan jelaskan bagian mana saja yang perlu difotokopi dan juga tentunya pastikan ya bahwa nilai ini ada artinya nilai ini tidak boleh tidak ada karena nanti kalau tidak ada tentunya saat verifikasi nilai rapor ini juga tidak main nah nanti kita akan juga memberikan contoh terkait dengan legalisir nilai rapor nanti yang legalisir itu maksudnya apa sih dan di bagaimana saja untuk rapor ini yang di legalisir itu yang bagaimana ya nah seperti yang sudah kita jelaskan jadi untuk rapor ini tidak perlu dibawa pulang ya mungkin teman-teman yang saat ini masih kelas 3 atau kelas akhir ini bisa pinjam saja apa namanya buku rapornya ya di buku rapornya nanti dipinjam nah tentunya nanti di rapor ini ada kelas 1 sampai kelas 3 ya nah ini nanti yang mungkin yang semester 6 ini tidak perlu diminta sekarang ya jadi yang dibutuhkan itu kan hanya semester 1 sampai dengan semester 5 ini untuk yang 6 semester tapi kalau untuk yang 4 semester ya yang SKS atau mungkin teman-teman akselerasi pak akselerasi atau SKS ini kan hanya semester 1 sampai dengan semester 4 nah untuk semester 4 sampai semester 6 saat ini tidak perlu atau tidak digunakan jadi yang digunakan itu adalah semester 1 sampai dengan semester 5 atau semester 1 sampai dengan semester 3 ini bagi yang SKS paham ya nah terus yang perlu digarisir yang mana saja dan yang perlu difotokopi itu yang mana saja nah ini kita akan berikan contohnya nah tapi sebelum itu kita bahami dulu bahwa nilai rapor yang digunakan untuk PBDB ini nanti tidak semua nilai ya jadi hanya 7 nilai rapor saja nah kalau kita lihat di dalam ppdpjh.net ya di dalam juknis ataupun di dalam websitenya sudah di jelaskan bahwa mata pelajar yang digunakan untuk jalur prestasi nilai akademik itu hanya 7 nilai saja yang pertama dari pendidikan agama dan budi pekerti nah ini nanti kita bahas untuk nilai yang nilai agama ya nilai agama itu kan biasanya kan ada misalkan ada VK ada bahasa Arab dan seterusnya yang artinya untuk nilai pendidikan agama ini lebih dari 1 nanti kita akan bahas bagaimana cara menghitungnya nah selain itu yang kedua adalah PKN ya pendidikan mencacah dan kewonegaraan bahasa Indonesia matematika IPA, IPS dan bahasa Inggris jadi nilai yang digunakan nanti untuk nilai nilai apa namanya di jalur prestasi nilai akademik itu hanya 7 ini nah disini dijelaskan bahwa rata nilai rapor merupakan rata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 jadi semester 6 atau saat ini tidak digunakan dan berasal dari nilai pengetahuan ya ingat ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi dari nilai untuk K13 ya kurikulum K13 itu ada nilai pengetahuan dan juga ada nilai keterampilan ini jangan salah jadi yang digunakan itu adalah nilai pengetahuan atau KI3 nah atau nilai akhir kalau nilai akhir yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka itu biasanya sudah digabung dari nilai keterampilan sama pengetahuan yang diambil itu adalah nilai akhirnya paham ya nah ini nanti kita kasih contoh untuk nilai rapornya sesuai dengan format rapor yang digunakan oleh masing-masing SMP atau seterah catasal nah disini dijelaskan ini mungkin yang ditanyakan Pak bagaimana dengan yang SKS atau mungkin akselerasi ya bahasanya nah ini bagi SMP yang menerapkan sistem kredit semester atau SKS 4 semester ya jadi ada ya sekolah itu yang 4 semester maka nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor semester 1 sama dengan semester 3 ya jadi 1 sampai 3 semester 4 yang saat ini semester 4 atau semester genap di kelas 3 atau kelas 9 ini tidak digunakan ya jadi hanya semester 1 sampai 3 ini yang SKS 4 semester terus bagi yang menerapkan sistem kredit semester SKS untuk 6 semester ya maka nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 ya 1 sampai 5 ini untuk yang 6 semester jadi yang saat ini semester genap di kelas 9 ya kelas 9 semester 2 atau semester genap ini tidak digunakan paham ya nah berikutnya disini mana saja rapor yang harus di fotocopy atau yang harus di legalisir ini yang penting ya nah kita lihat teman-teman ini sudah kita kasih contoh ya jadi ini apa namanya rapornya dipinjam saja terus di fotocopy nanti di legalisir ya ini yang pertama ini halaman sampul ya ini halaman sampul rapor setelah mengah pertama dari sini ada nama di sini ada NISN ini penting ya jadi NISN nomor induk siswa nasional ini harus kalian cek di rapor karena harus sama nanti kalau tidak sama always ribet ya mesti datanya salah ya ini sampul ini di fotocopy ya di FC atau di fotocopy terus berikutnya yang kedua di sini ada identitas sekolah ya nah identitas sekolah ini juga di fotocopy ya di FC ini di fotocopy nah di sini dijelaskan ya ada nama sekolah jadi kalau ditanya nama sekolahnya mana dari sekolah mana ini teman-teman sudah taham oh ini dari sekolah ini terus yang kedua ada NPSN ini juga penting ya nomor pokok sekolah nasional ini dicatat penting ini ya jadi nama sekolah sama NPSN ini penting jadi ini harus di apa namanya harus kalian ingat-ingat ya kalian catat karena nanti mesti ditanyakan NPSN-nya berapa ya jadi bedakan antara NPSN dan juga NISN ya jadi ada NPSN ada NISN kalau NISN ini untuk siswanya ya nomor induk siswa nasional kalau NPSN ini untuk sekolahnya nomor pokok sekolah nasional jadi nomor sekolah biro ya bahasanya seperti itu ini juga di fotocopy ya ini di fotocopy oke paham yang berikutnya kita geser ke bawah ini petunjuk pengisian ini tidak perlu ini ini tidak perlu di fotocopy tidak usah di fotocopy tidak apa-apa dilewati saja atau di skip tidak masalah nah terus yang kedua ini penting ya keterangan tentang diri peserta didik ini juga di fotocopy ini penting disini jelas ya jadi namanya siapa ya nomor induknya nomor induk siswa nasional tempat tanggal lahir jenis kelamin dan seterusnya ini penting ya ini nah terus disini juga ada nama orang tua terus ada juga nama wali nah ini penting ya jadi nama wali kan sekarang apa namanya nah wali ini nanti juga dijadikan sebuah verifikasi yang mana ketika di dalam kakak itu tidak ada orang tuanya nanti akan dicek nama walinya ini harus tercantum di dalam buku rapor ini juga di fotocopy atau di fc paham ya nah disini disini ada legalisirnya nah ini ya yang disebut dengan legalisir atau legalisasi mungkin teman-teman masih bingung ya pak legalisir itu gimana minta cap minta stammer salah jadi teman-teman kalau ke sekolah bilang saja ya pak bu ya mohon maaf mau minta legalisir legalisir rapor itu semua sekolah sudah tahu ya jadi sekolah itu sudah tahu kalau teman-teman misalkan minta legalisir rapor sudah tahu nah dimaksud legalisir ya ini ya jadi legalisir itu kan artinya kan mengesahkan salinan atau fotocopy sesuai dengan aslinya jadi ini kan fotocopy ini kan fotocopy nah di fotocopy ini kan pasti ada aslinya nah ini kan fotocopy maka ini di legalisir ini namanya legalisir ini jadi legalisir itu kan mengesahkan salinan atau fotocopy sesuai dengan aslinya nah nanti disini dicap ya atau distempel disini ditangani kepala sekolahnya ya setelah itu ini distempel distempel sekolahnya dok ini namanya legalisir paham ya sampai sini jadi ini yang disebut dengan legalisir paham ya jadi sampai sini ini difotocopy terus yang berikutnya nah berikutnya disini kelas 7 atau kelas 1 semester 1 nah ini sebenarnya tidak perlu difotocopy ini tidak perlu difotocopy tidak masalah ini ini tidak perlu difotocopy tidak masalah ya karena apa namanya tidak digunakan nah langsung fokus disini yang ada nilainya ingat ya kelas 7 semester 1 atau kelas 1 semester 1 nah disini ada 2 nilai teman-teman nah ini jangan sampai salah ya jadi ada nilai pengetahuan ada nilai keterampilan yang difotocopy itu adalah nilai pengetahuan disini ada nilainya namanya pengetahuan ini difotocopy nah nanti yang digunakan nilainya ada 7 tadi ya nah seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi nilai yang digunakan adalah PAI PKN ya Bahasa Indonesia Matematika IPA-IPS Bahasa Inggris ini yang digunakan yang difotocopy adalah yang nilai pengetahuan jangan yang keterampilan yang keterampilan ini nah ini ada nilai keterampilan ya ada semester 1 eh kelas 7 kelas semester 1 ini ada nilai keterampilan ini tidak digunakan ya jangan salah nanti ketika verifikasi lapor yang dilihat jangan yang ini ya jangan nilai yang ini kalau nilai jelas salah ya karena yang digunakan ya sesuai dengan aturannya tadi yang digunakan itu adalah nilai pengetahuan ya atau nilai akhir nilai pengetahuan ini untuk K13 nilai akhir ini untuk kurikulum Merdeka ya ini ya nah ini jadi salah jadi yang keterampilan ini tidak perlu difotocopy nanti salah jadi yang difotocopy sekali lagi yang ini yang nilai pengetahuan ini untuk kelas 7 semester 1 paham ya jadi nilai pengetahuan jadi nanti yang diverifikasi lapor nilai yang ini ya ini 7 ini yang pengetahuan kalau yang keterampilan ini tidak perlu ini tidak perlu difotocopy tidak masalah karena nilai keterampilan tidak digunakan paham ya terus yang berikutnya kelas 1 semester 1 lagi nah ini yang ini ya prestasi yang ada tanda tangannya ini ada apa mentah orang tua wali kelas kepala sekolah nah ini dilegalisir nah ini dilegalisir jadi selesai ya jadi kelas kelas 7 semester 1 sudah selesai nah lanjut ke kelas 7 semester 2 di dalam apa namanya satu tingkat ya itu kan ada dua semester nah ini juga tidak perlu difotocopy ini tidak perlu difotocopy jadi nilai sikap ini tidak perlu difotocopy ini tidak perlu tidak apa-apa kalau misalkan difotocopy tidak masalah cuma ini tidak tidak perlu juga tidak apa-apa nah sekarang kita fokus ke sini kelas 7 di semester 2 nah kelas 7 semester 2 juga sama ya karena ini masih K13 ya disini ada nilai pengetahuan dan keterampilan nah dilihat yang bagian pengetahuan berarti ini yang difotocopy ini difotocopy ya nah ini difotocopy paham ya pengetahuan nah terus di kelas 7 semester 2 ini yang kan ada keterampilan ini tidak usah tidak perlu difotocopy karena nilai ini tidak digunakan yang digunakan adalah nilai pengetahuan jadi di kelas 8 semester eh sorry kelas 7 semester 2 ya nah ini kelas 7 semester 2 ini ini dilanjutkan tidak apa-apa ya karena ini ada pengesahannya ya ada orang tua terus ada wali kelas ya disini ada legalisirnya ya oke paham nah sekarang kelas 7 sudah selesai ya ini sekarang kita masuk di kelas 8 ya kelas 8 semester 1 nah ini sebenarnya ini tidak tidak perlu difotocopy tidak apa-apa ya nilai sikapnya nah tetapi tetapi disini tidak ada kopnya ya jadi tidak ada kepalanya mungkin nanti kalian bingung kalau ini lepas misalkan ini lepas ya kalian bingung ini semester berapa sih nah padahal ini kan kelas 8 semester 1 jadi yang ini difotocopy juga tidak apa-apa karena tidak ada kepalanya ini tidak ada apa namanya identitasnya ini ya kalau ada identitasnya seperti yang ini tadi tidak apa-apa tidak difotocopy tapi kalau yang ini kan tidak ada identitasnya ya tidak ada identitasnya makanya difotocopy tidak apa-apa sehingga yang ini nanti kalau lepas ya kalau lepas teman-teman tidak bingung ini difotocopy tidak apa-apa eh sorry ini harus difotocopy terus yang ini juga difotocopy tidak apa-apa karena ada kopnya ini oh ini yang menunjukkan kelas 8 semester 1 nah kalau kelas 8 semester 1 ini sudah menggunakan nilai akhir saja jadi nilai pengetahuan dan keterampilan ini sudah digabung ya jadi yang digunakan adalah nilai akhir ya ya tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa yang digunakan adalah nilai pengetahuan atau nilai akhirnya jadi kelas 8 semester 1 ini difotocopy semua nanti nilainya ini ya dari pengetahuan sampai ini sampai di bahasa inggris di PAI sampai bahasa inggris jadi nilai akhir ini sudah kurikulum merdeka nih teman-teman ya nah terus kelas 8 semester 1 ini yang ada tanda tangan orang tua wali kelas ini juga sudah dilegalisir paham ya jadi kelas 8 semester 1 sudah selesai sekarang lanjut ke kelas 8 semester 2 ya kelas 8 semester 2 ini ini sama ini difotocopy saja tidak apa-apa karena yang di bawah ya yang nilai ini karena tidak ada apa tidak ada identitasnya ya yang ditakutkan ini nanti lepas kalian bingung ini nilainya ini nilai semester berapa ya berarti bingung ya kalau tidak tahu tapi sebenarnya disini ada ya disini ada penjelasannya kelas 8 ya ini ada kalau teman-teman bingung ya jadi yang atasnya ini difotocopy ya supaya tahu ini kelas 8 semester 2 kelas 8 semester 2 ini juga sudah menggunakan nilai akhir kalau sudah menggunakan nilai akhir ya berarti sudah tidak ada pengetahuan tidak ada keterampilan karena sudah digabung yang diambil adalah nilai akhir nanti ini sama ya kelas 8 semester 2 ya kelas 8 semester 2 ini juga sama ada tangan-tangan orang tua oleh kelas disini juga sudah di legalisir selesai ya untuk kelas 8 semester 2 nah terakhir yang diambil adalah kelas 9 semester 1 ini sudah terakhir ya karena untuk kelas 9 atau kelas 3 semester 2 atau semester 6 tidak digunakan jadi yang digunakan adalah kelas 9 semester 1 ini yang difotocopy ya nah kali ini kan ada kepalanya ya ini kalau lepas teman-teman tidak bingung karena ada kepalanya oh ini kelas 9 semester 1 nilai yang sama yang diambil adalah nilai akhir nanti yang diambil adalah 7 nilai mapel ya mulai dari sini pendidikan agama IPA-IPES sampai yang terakhir adalah bahasa Inggris ini yang diambil adalah kelas 9 semester 1 atau kelas 3 semester 1 ini sampai selesai nah disini sudah di legalisir ini ya jadi pengesahan legalisir ada orang tua wali kelas kepala sekolah ini sudah selesai teman-teman sudah mentok jadi ini ini yang difotocopy ya paham ya jadi yang difotocopy untuk yang 6 SKS ya jadi untuk ini untuk yang 6 SKS atau 6 semester jadi yang difotocopy adalah semester 1 sampai dengan semester 5 ya nah tetapi untuk yang menerapkan 4 SKS ya yang difotocopy adalah semester 1 sampai dengan semester 3 ya semoga bisa dipahami terus jangan lupa pastikan nilai yang divalidasi ya atau diverifikasi adalah 7 mapel ini dan diambil dari nilai pengetahuan atau nilai akhirnya saja oke teman-teman ya semoga bisa dipahami dan mungkin bagi teman-teman mungkin yang kurang paham nanti bisa tuliskan aja di kolom komentar nanti kita akan bahas atau kita akan membantu untuk memberikan informasi lebih lanjutnya demikian informasi yang dapat kami sampaikan semoga informasi ini bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati